Oleh pemerintah daerah sebaiknya kuat di percepatan Untuk turun ke bawah Menyelesaikan posong bersama kami Makanya untuk itu kami disini Jujur Pak, berangkat dari seorang perangkat desa Tapi kami ada di bagian Masyarakat desa Memetuk setiap komunikasi Ini supaya tahu nih Bahasa-bahasa masyarakat seperti apa Yang sampai tahun 2020 Menurut Pak Ambul PHP Saya tidak tahu atau bisa panjengko Yang intinya, kalau bisa pemerintah berikan Satu simulasi atau contoh sampel Untuk membebaskan tanah yang tidak bermasalah Terutama di wilayah Tanjung Kerta Pak Tidak banyak Pak Tidak banyak Hanya 70 orang Tanahnya ada di wilayah Tanjung Kerta Sesuai dengan Teta Bidang yang kami bawa Pak disini Disini Pak Ada Pak Ini ada Pak Ada itu Coba satu, ibaratnya tanah tersebut bermasalah Tingkat konflik permasalahnya dimana Apakah tanah itu di atas genangan atau di luar genangan Dulu saya mengingat Peraturan BBOS terutama Pak Lukman Jangan perlu 30 meter tarik ke bawah Enggak Di atas beda ke atas Namun kami sebetulnya mengikuti Pak Kecemburlah sosial masyarakat kami Pak Adi semua rumah Sementara kami kemarin ya Terakhir ya Dengan Pak Sek Ya gini Pak Secara konflik Pada waktu itu mungkin gak dilihat Yang keseluruhan yang disini Satu Pak Pentibasan bukan kekudingan Terutama kaum saya Tanjung Kerta Tanjung Kerta kami tahu sendiri Waktu itu kami Disampaikan Sementara masih berkatun-katun Inventaris data Untung-untung Kerta saja Yang motabene kaum Sari itu 7% 70% masyarakatnya Yang ada di wilayah Di saat Tanjung Kerta Yang punya hak di Tanjung Kerta Tapi haknya orang-orang kaum Sari Sampai saat ini bahkan Kalau saya gak Gak kuping saya Gak tertutup Bapak Arief sebagai ketua PPK Pemilasan Lalu kuningan dari GBWS Mengatakan Bulan Desember tahun 2019 Pemilasan tersebut Selesai Namun sekarang launching kembali Sesuai dengan istilahnya Pengaparan dari Bapak Arief Di tahun 2020 Mungkin diselesaikan Kami mohon Pak Di tahun 2020 Disaksikan sama Bapak Ketua Komisi Atau Bapak Ketua Dewan Ini salah satu yang yang Sah Tersendirikan Ketua dengan masyarakat kami Untuk sekali tidak lanjutin Dengan keselurusan Kalau gak bisa Begini aja ya Pak Kami gak tahu Tadi Setelah disepakati Sama diperiksa Sama PPKP Yang pertama Pergantian umat Tangan Tegakan muri Untuk masyarakat Di tahun 2020 Sudah selesai Pendataan sudah selesai Padahal Puntan Pak Hadis Kalau Pak Hadis Menugaskan secara serius Kepada Anggota Pak Hadis Terutama Pak Anoia Masih ada Pak Tangan yang belum diselesaikan Bahkan launchingnya Nominatif ke masyarakat kami Itu Pak Maaf atasnya Gak tahu tugasnya seperti apa Di masyarakat Artik 03 Semang terapi Tapi tiba-tiba Di masyarakat artik 04 Ini kekurangan Datang nominatif Dikembalikan kemali Makanya seorang sekges Seintruksikan Terlalu kembalikan Ya Kepada terutama Isina BPM Yang mengimplantasi Terutama Bangunan Ya Gendara Gitu ya Persoalan Allah saling meninggalkan persoalan Tanjung kerta juga meninggalkan persoalan Tapi saya mirip Terus terang aja Pak Ternyata Allah saling memberikan Angkat Untuk isi sosial Sini harga Mungkin katanya tanggal 23 besok Ya Bulan Maret Tuntas semua itu Tapi kalau misalnya Satu belum ada yang realisasi Dan lainnya Sifat Apalagi meninggal Kebenaran sekarang Ekstrim di cuaca Untuk itu Mohon Pak Kalau bisa dikirim ke pantai ini Kerenang kami Bukan dampak Ia korban Untuk itu Mohon maaf kepada Pak Haris Saya minta satu Kalau di dalam lingkar BG tersebut Ada tanah kami Atau tanah masyarakat yang lain Bisa membuktikan gak Terutama isinya BPM BBY sebagai panjang jana Dan tim apa Ini gak selesai-selesai Untuk itu Monggo Kepada pemerintah daerah Terutama isinya para penangku jabatan Tim percepatan Pemibasan waktu kuningan Untuk segera penyelesaikan Itu aja Pak Tujuan kami Pak Pemibasan waktu kuningan Kau seri dan tanah perka Nanti kita ke relokasi Itu Pak Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gara gitu ya Menindakkan situ persoalan ini Mari Pak Angi kawal yang ketat dengan kami Kami tidak terlalu isinya Pak Akan terbicara tentang tanah relokasi dulu Padahal Pada dasarnya itu juga perlu untuk kami Tapi tolong Pak Satu-satu Nanti kita evaluasi ya Jadi karena ini tugas kita semula Apa yang disampaikan Karena saya memang Mohon maaf Pak Kasih ya Saya memang bidangnya Bidang di bukan memperan ini Bidang lebih keperumahan Penjadian keperumahan Dan memang untuk Apa Untuk masalah Apa Untuk masalah Pembebasan Apa yang disebutkan Karena Saya itu Mendapat Taporan Dari Anak buah saya Yang ditugaskan Membantu BPN Itu seluruhnya Sudah selesai Dan Sudah Ini Kerja kita semua Jadi gini Kalaupun ada Hal-hal yang memang belum Tapi saya sudah Saya mempercaya Yang buah saya Ditugaskan Tapi memang ada Hal-hal Yang memang Kekurangan 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 Data Nanti kita Selesinkan Minggu depan Insya Allah Hari ini apa Hari Rabu Hari Rabu Kalau Kamis Kalau ada Waktu Jumat Kita nanti Saya akan Melalui Rapor ke Pak Ketua Percepatan Karena Saya Sebetulnya Sekretaris Kali Percepatan Jadi Secara teknis Saya menjelaskan Hal itu Jadi untuk Hari Jumat Nanti untuk Masalah Pembebasan Mana yang kurang Dan mana yang Itu Mengenangkannya Kita tinggal Dikondinasikan Ya Jadi tinggal Dikondinasikan Membantu Masyarakat Yang jelas Pak Menteri Memeritakan Tahun ini harus Selesai Kalau Saya bicara Seperti itu Ya Kemarin Saya tidak berbicara Seperti itu Ya Tidak ada Karena memang Dalam koordinasi Selama ini Saya sampai Ke Pak Rijen Pak Rijen Ke Pak SESjen Juga Tidak Belum nyambung Kalau sebenarnya Keputusan Pak Menteri Kemarin Pak Bupati Saya Pak Sekda BBWS Itu sudah Menghadap Dan Kesimpulannya Pak Menteri Semua Permasalahan Itu Bisa Ditutaskan Jadi Keluhan yang paling Mendasarnya itu Pak Apa sebenarnya Untuk kegiatan hari ini Kami dari ketua Korum ya Masyarakat Desa Kaung Sari Komunikasi Masyarakat Kaung Sari Menyampaikan ya Tuntutan kepada Terutama Pemerintah Kabupaten Kenungan ya Yang di media Terus sama DPD Kabupaten Kuningan Intinya Satu Meminta ganti rugi Atau ganti untung Tentang pebebasan Waduh Kuningan Khususnya Masyarakat Desa Kaung Sari Dan Desa Tanjung Karta Untuk segera Ada keseriusan Pemerintah Untuk membebaskan ya Untuk itu Kami menekankan Kepada pemerintah Khususnya ya Kepada tim percepatan Yang menangani Dan membinangi Karena Bukan apa-apa Kami selama ini Terutama dari Tahun 2013 Khususnya dari tahun 2015 Yang sudah diukur Dan dipetabidangkan Sesuai dengan Nomor natif yang ada Sampai saat ini Ya gitu Belum ada kejelasan Keseriusan pemerintah Namun tadi Setelah kami Isya melakukan Mediasi Terutama dengan Hadis Dan anggota Komisi 3 Di sana Alhamdulillah Insya Allah Itu ya Ada titik terang Tapi pada dasarnya ya Kami belum ada kesimpulan Yang serius ya Untuk ke arah Isya pembayaran Untuk percepatan Yaitu waduh kuningan Untuk itu Kepada media Dan silahkan Yaitu Paparan dari kami Untuk isyanya Diberitakan Bahkan sampai mungkin ya Kalau seandainya Permasalahan ini Tidak selesai Kami bisa mengembangkan Kepada yang lebih tinggi Atau yang lebih serius Daripada ini Itulah dari kami Ya wawancara dari kami Mudah-mudah mendapat Dimengerti Dari kami sekian Dan terima kasih Sebetulnya kami Ya secara tingkat Kepuasan ya Hanya 40% Ketingkat kekuasan Karena belum maksimal Gitu Namun kami ya Sesuai dengan regulasi aturan Yang sekarang ya Kami ikutin Lakatanan pemerintah Gitu ya Itulah pertanyaannya Sebenarnya ada berapa orang Yang belum berhenti rugi Di Kawusari Bukan berapa orang Itu bahkan Satu desa Kawusari aja Belum apa-apa Ya Ditambah desa Tanjung Kerta Ya Yang dua RT tersebut itu Ada tanah desa Kawusari ya Yang sudah dibebaskan Yaitu tanah Kebun dan sawah ya Di luar pemukiman Untuk khusus pemukiman Masih ninggalkan Permasalahan Terutama tadi dikatakan Nominatif Terutama pemberkas Sudah beres Dari mana tingkat selesai Beres yang tersebut itu Masih meninggalkan Beban dan bekas lah Yang belum diselesaikan Sama pemerintah Untuk itu Insya Allah katanya Hari Jumat kita Mau ada Musyawarah dengan Ketua tim PPK Terutama pembebasan Dari BBWS Apalagi Kalau ada pertanyaan Gak apa-apa Saya jawab Minta percepatan Sebetulnya kami Tidak Gimana ya Tidak ngoyo Mau diberikan Harga Ya berapapun Sesuai dengan Company Profilnya Sesuai dengan Progresnya Masyarakat ini cukup matut Cukup ikut Dengan persoalan tersebut Untuk itu ya Kami menekan kepada pemerintah Forum komunikasi kaum sari Bakal mengawal ya Tindakan pemerintah Sejauh itu Bukan kami tidak percaya Satu kepada Satker Satker tersebut Pemerintahan desa Kecamatan ya Tetamu pemerintahan Kabupaten Kuningan Yang di dalamnya Ada BPM Ada PUPR Dan setelah kemudian Yang lain terutama BBWS ya gitu ya Bahkan mungkin Sampai ke BPKP Terutama Kementerian Keuangan Itulah Yang akan dikawal sama kami Sampai kapan Justru disini Kami tidak masyarakat Karena bukan kewenangan kami Ya Sebagai mungkin ya Kami di bawah masyarakat gitu Untuk Cuma tadi ada gambar Tahun 2020 Harus diselesaikan Cuma pemerintah tadi mengatakan Dari Sekretaris Percepatan Itu juga masih digodok Masih dibahas Itu ya gimana Walaupun 40% Ada keseriusan Tapi bukan berarti 100% Ada kejelasan Yang signifikan Tuh Oke Siap Insya Allah Masalah bendung Itu akan diselesaikan Tom ini Baik seluruh pembayaran Maupun Pembuatan Rumah khusus Ya Sebagai Relokasi Ya Ya mudah-mudahan Progres ini Sesuai dengan rencana Karena pihak Kementerian Itu sudah Menugaskan Membuat program Agar bendung Kuningan ini Dengan segala Permasalahnya Dapat diselesaikan Untuk tahun 2025 Dan tuntutan mereka Apa aja Tuntutan Tuntutan ini Ganti rugi Yang ingin dipercepat Tapi kan Mekanisme Ganti rugi Itu kan Tidak Seperti Maaf ya Jual-beli Di pasar Kayak gitu Jual-beli barang Ya Karena Kita akan Mengeluarkan Keuangan Negara Yang ada Mekanisme Tertentu Yang harus Nantinya Dipertanggungjawabkan Dan Melalui Proses-proses Yang harus Dilakukan Sehingga Di kemudian Hari ini Tidak Terjadi Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Jumlah Warga Yang Yang belum Dibayarkan Berapa Jumlah Yang Dibayarkan Saya Secara Ini Karena Itu Adanya Di Bidang Kepala Kantor Pertanahan Yang lebih Mengetahui Jadi Saya Di sini Lebih Fokus Kalau saya Lebih fokus Ke Pembangunan 419 rumah Yang akan Dibangun Di tempat Relokasi Sesuai dengan Tugas fungsi Dari SKPD Dari Kata Menteri Untuk Tau 3 5 5 6 8 5 6 5 keine nya